Jumlah kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta kian masif bertambah. Data Satgas Penanganan COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta 25 Juni 2021 menunjukkan penambahan kasus terkonfirmasi virus asal Wuhan, Tiongkok itu sebanyak 783 orang, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi lebih dari 56.000 pasien. Sedangkan jumlah kasus aktif yang dirawat di sejumlah rumah sakit lebih dari 7.000 orang. Kondisi ini membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit terunjukkan COVID-19 melonjak hingga 70%. Tingginya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut juga membuat permintaan tapong oksigen meningkat tajam. Nah, kalau yang oksigen sebenarnya mayoritas memang, memang mayoritas kebutuhan oksigen di DIA ini dipasok oleh PT Samator. Samator ya sesuai jadwal. Nah, kadang-kadang malah kita nyuon. Kalau jadwalnya di rumah sakit ini ternyata bisa ditunda belok dulu deh yang ke sangat urgent gitu. Itu sudah dilakukan. Cuma memang sekali lagi pemakaiannya meningkat. Nah, pemakaian meningkatnya ya yuk, artinya hampir tiga kali lipatnya. Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta memastikan ketersediaan oksigen masih mencukupi meski konsumsi oksigen di rumah sakit terunjukkan COVID-19 naik tiga kali lipat. Pemda daerah istimewa Yogyakarta telah meminta distributor PT Samator Gas Industri dan Aneka Gas Industri untuk menambah pasokan oksigen hingga 80 persen. Warga daerah istimewa Yogyakarta juga diminta selalu mawas diri dan menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas sehari-hari. Pasien COVID-19 dengan gejala ringan juga diimbau tidak langsung meminta dirinya dirawat di rumah sakit. Jaya Purwanding Tias dan Herdian Giri melaporkan.